Anton ini nekat menjebol trali besi ruangan anggrek RSUP Prof. Morae. Setelah diperiksa, tersangka JM ketahuan mengganti status pekerjaannya di KTP miliknya dari wira swasta menjadi TNI. Hai Sobat Mergiku, kembali lagi di reactionjpn.com Ada cerita di balik berita. Bersama gue, Fatan. Kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Ada soal sepak bola timnas kita, kemudian soal polisi-polisi. Ya, langsung saja. Berita kelima terpopuler berjudul Wasidfar asal Thailand merugikan timnas U23 Indonesia dua kali. Jadi dalam berita ini disebutkan bahwa laga semifinal Piala Asia U23 2024 Indonesia versus Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifah di Qatar kemarin berakhir dengan kekalahan Garuda Muda. Dua gol kemenangan Uzbekistan tercipta melalui Hussein Norshev pada menit ke-68 dan gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit ke-86. Nah, tapi laga ini diwarnai kartu merah Rizkerido pada menit ke-83 setelah Wasid melihat Far dan menyatakan bahwa pelanggaran itu fatal. Nah, Wasid itu berasal dari Cina bernama Shen Yin Hao. Dia juga menganulir gol Indonesia yang tercipta dari kaki Muhammad Ferrari. Nah, pengamat sepak bola, Akmal Marhali menilai Wasid AFC tersebut merugikan timnas Indonesia. Saat laga tersebut, Wasidfar asal Thailand, Sifakon Puudom melakukan dua hal yang merugikan skuad Garuda Muda. Pertama, saat terdapat potensi penalti untuk pelanggaran terhadap Wittam Suleman, harusnya diberikan hadiah penalti, tapi ini malah dibatalkan dan justru diberikan tendangan bebas. Kedua, saat gol Muhammad Ferrari tidak disahkan oleh Wasid Sen Yin Hao, sebab dari tayangan Far terlihat Ferrari berada dalam posisi offside yang tipis dari sudut tertentu. Nah, berita ini juga sangat menarik perhatian dari seluruh warga Indonesia, termasuk di jpn.com. Kita akan membacakan reaksi netizen Sobat Negeriku. Yang pertama itu datang dari Dhani Haryanto. Dia menyebutkan bahwa Piala Asia kali ini benar-benar menguras emosi sama Wasid, tetapi telah bangga sama Timnas Indonesia, hebat menunjukkan perkembangan signifikan setiap tahun. Lalu ada juga dari Martinos. Dia mengatakan, tolong segera investigasi para Wasid yang bermasalah itu. Ada yang tidak ingin dan takut Indonesia maju di sepak bola Asia maupun dunia, serta pihak-pihak yang berusaha menjegal Indonesia. Betwe, bravo Timnas Indonesia, and Coach Sintayong. Nah, ini juga banyak menarik emosi kita sebenarnya ya, warga Indonesia. Memang Wasid itu terlihat tidak fair. Ada jelas-jelas pelanggaran di dalam kotak penalti, kemudian ada juga kartu merah yang diberikan itu terkesan dipaksakan. Tapi apapun itu, Timnas U23 kita itu sudah memberikan yang terbaik. Nah, berita terpopuler keempat berjudul Kapolda Irjan Fakhiri, Tantang KKB Perang Terbuka. Jadi, Kapolda Irjan Papua menantang kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk perang terbuka. Dia ingin KKB dengan pasukan TNIPO diberhadapan-hadapan dalam perang tidak sembunyi-sembunyi. Fakhiri dengan lantang mengatakan KKB telah melakukan aksi teror dan tapi hanya bisa bersembunyi di balik masyarakat. Kapolda pun memberikan peringatan kepada masyarakat yang berafiliasi dengan KKB. Dia meminta kalau masyarakat mau aman, bantulah TNIPORI jangan lindungi KKB dan usir KKB supaya daerah bisa maju berkembang dan berkembang tanpa ada kekhawatiran. Selain itu, Kapolda juga menegaskan agar jurubicara KKB, Sebi Sambom, tidak banyak berkoar di media sosial. Berita ini mendapat pembaca yang banyak juga di JPNN. Begitu juga dengan komentarnya ya. Yang pertama itu datang dari Julius Dore. Dia bilang, nah begini baru mantap tantang KKB-nya. Kalau berani jangan main sembunyi di hutan, bertarunglah layaknya pria sejati. Lalu kedua datang dari Simona Huta Barat. Ya semoga KKB ini bukan mainan TNIPORI sendiri. Silahkan hancurkan saja. Kasian, banyak orang tak bersalah menjadi korban atas permainan di Papua. Ya apapun itu semoga tidak ada lagi korban lah dari masyarakat kita, TNIPORI. Dan semoga pasukan-pasukan kita juga bisa secepatnya lah membasmi KKB-KKB yang sekarang sudah ditingkatkan statusnya menjadi OPM. Nah, berita terpopuler ketiga berjudul Polisi Bali tangkap bule Rusia pemerkosa cewek Belarusia dan perusahaan vila di Canggu. Bule Rusia Anton Simutov umur 41 tahun pelaku pemerkosaan. Wanita asal Belarusia sekaligus perusahaan vila di kawasan Canggu, Bali akhirnya ditangkap. Tim gabungan Polres Badung dan Polsek Mengwi menangkap Anton Simutov pada minggu lalu di wilayah Nusa Dua, Kuta Selatan. Kabit Humas Polda Balik, Kompes Janssen Pajaitan mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Anton ini. Menurut Janssen, penyidik tengah memeriksa keterangan saksi-saksi dan olah TKP. Penyidik juga sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk memeriksa data pelaku. Janssen mengatakan penangkapan bule Rusia ini berdasarkan dua laporan ke Polres Badung. Pertama terkait pemerkosaan yang tadi terhadap warga negara Belarus yang berusia 30 tahun. Jadi korban itu sedang menginap di salah satu vila di daerah Batu Bolong, Canggu dan diperkosa oleh pelaku pada 19 April yang lalu. Nah kedua, pelaku juga terlibat kasus perusahaan sebuah vila di daerah Canggu. Dia juga termasuk mengancam karyawan vila. Nah pada saat itu pelaku menginap di vila tersebut. Tetapi ketika diminta membayar sewa vila, si Anton ini tidak mau bayar. Pelaku malah merusak marah sehingga mengakibatkan kerugian materi lebih dari 91 juta. Parahnya selesai tertangkap pada Sabtu, bule Rusia itu yang tadi sempat kabur dari ruang observasi RSUP di Denpasar pada saat pemeriksaan kejiwaan. Anton ini nekat menjebol trali besi ruangan anggrek RSUP Prof. Ngoreh. Namun polisi juga sigap ya dalam sehari juga berhasil menangkap si bule gila ini di kawasan Nusa Dua. Berita ini juga mendapat perhatian dari Sobat Negeriku. Kita ambil dua contoh. Pertama itu datang dari Feel Free. Dia bilang bahwa Bali sudah terlalu banyak dipenuhi oleh bule Rusia dan Ukraina yang beli lahan dengan cara ilegal. Belum lagi tinggal laku mereka yang rusuh. Bersihkan Bali dari bule. Sampah seperti ini. Lalu ada juga dari Citrafi ya. Dia bilang usir bule-bule Rusia yang sudah mendominasi Bali. Lama-lama Bali jadi milik lahan bule. Bukan masyarakat aslinya. Imigrasi dan pemerintah daerahnya haus uang tapi lupa selamatkan Bali. Ya kalau kita lihat fenomena pada saat pandemi Covid, perang Rusia-Ukraina, mungkin banyak ya bule-bule Rusia ini dan Ukraina ini datang ke Bali. Dan memang kalau kita melihat berita-berita itu kayaknya mereka itu kayak tidak menghargai masyarakat setempat. Ada yang ugal-ugalan, ada yang mabuk-mabukan, dan balap-balapan. Nah ini kan merusak budaya juga dan masyarakat di Bali. Tapi pemerintah juga harusnya bertindak tegas untuk mengfilter para WN-WN asing yang datang ke Indonesia. Lalu berita kedua terpopuler di JPNN berjudul Polemik Warung Madura Saingi Minimarket. Ketua GP Ansor respon begini. Jadi pernyataan Sekretaris Kementerian Korporasi dan WKM Arief Rahman Hakim yang mengimbau toko kelontong atau warung Madura agar mengikuti aturan jam operasional menimbulkan polemik. Hal tersebut bermula dari Warung Madura yang dilarang membuka usahanya hingga 24 jam di Bali lantaran banyak minimarket yang merasa tersaingi. Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Nur Faizin Darain mengatakan meskipun wacana itu bersumber dari Bali, tapi memicu kegelisahan tentang keberpihakan setengah hati pemerintah terhadap UMKM. Dia mengatakan aturan tersebut perlu pandangan yang jernih dengan mengedepankan kepentingan UMKM sebagai pintu masuk. Ketua GP Ansor ini juga menyampaikan warung Madura adalah representasi kesejahteraan warga. Aktivitas ekonomi tumbuh dalam sistem sosial ekonomi kemaduraan yang kokoh. Menurut dia, warung Madura menjadi peluang usaha bagi para migran Madura di beberapa kota besar Indonesia kayak Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, dan lain-lainnya. Nah, Faizin juga menilai di tengah kota pusat yang padat, warung Madura punya peran penting dalam menyediakan akses barang dan kebutuhan sehari-hari warga sekitar. Harga-harga barang di Kelontong ini seringkali lebih terjangkau dibandingkan dengan minimarket atau supermarket yang besar. Nah, berita ini juga mendapat perhatian dari sobat negeriku. Yang pertama datang dari hidup memang begitu. Harus diakui, warung Madura itu penyelamat banget saat di jalan gak ada minimarket ditambah harganya juga lebih murah. Kalau ada yang merasa tersaingi, berarti sebenarnya mereka sedang insecure. Lalu ada dari sisi Anayanti, lah aneh banget bikin aturan, apa karena merasa tersaingi sama warung Madura? Ah, elah masa gitu? Ya, apapun itu, sebenarnya warung-warung Madura ini gak harus diatur lah ya. Biarin aja lah mereka jualan. Pemerintah harusnya mengatur yang lebih kompleks, yang lebih besar. Karena warung Madura ini juga banyak lah memberikan dampak ekonomi termasuk membantu masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, berita terpopuler pertama itu berjudul Adam Majen TNI Gadungan mendatangi Kodam Bukit Barisan. Ini yang terjadi. Seorang pria mengaku anggota TNI berpangkat Mayor General diamankan provos dan diserahkan ke Porestabes Medan setelah mendatangi markas Kodam Bukit Barisan. Anggota TNI Gadungan yang diserahkan itu kepada polisi berinisial JM. Kaporestabes Medan, Kombes Teddy John Sahala Marbun menyebut dari JM diamankan sejumlah barang bukti. Petugas menyita, KTP, formulir pendaftaran calon tantama, ponsel, dan lain-lain. Kombes Teddy mengatakan penangkapan itu bermula saat tersangka mendatangi Kodam 1 Bukit Barisan untuk tujuan menemui Kasdam. Konon kedatangan tersangka untuk mengurus seseorang untuk menjadi calon tantama TNI AD. Nah tapi Kasdam setelah bertemu mencerugai pria tersebut kemudian memanggil provos untuk memeriksa General Bodong itu. Setelah itu, JM diserahkan ke Porestabes Medan untuk pemeriksaan. Setelah diperiksa, tersangka JM ketahuan mengganti status pekerjaannya di KTP miliknya dari wira swasta menjadi TNI. Adapun cara tersangka mengubah status identitas pekerjaan tersebut dengan melakukan scan dan mengedit status pekerjaannya. Tersangka menggunakan KTP yang sudah diedit dan diubah oleh tersangka dengan membuat SIM A di saat lantas Polrestabes Kanbaru. Atas perbuatannya nih, General Gadungan Inisial JM tadi terancam pidana 6 tahun penjara. Nah Teddy mengatakan kasus tersebut akan dilimpahkan ke Polrestabes Kanbaru sebab identitas pelaku dibuat di daerah itu. Berita ini karena terpopuler pertama tentu mendapat banyak sorotan dari Sobat Negeriku. Kita akan bacakan komentar dua saja ya. Pertama dari Rofiq 26. Dia bilang untung para anggota TNI disitu gak gampang percaya ya. Kalau enggak abis deh ditipu General Palsu. Kedua, atas nama Sohid Hisbullah. Banyak banget yang mengaku jadi anggota TNI dan tentara mungkin karena beli bajunya di toko-toko gampang. Tapi apapun yang dilakukan oleh JM ini termasuk berani ya. mendatangi langsung markas komando Bukit Barisan supaya memperjuangkan calon Tantama yang dia jagokan tadi. Ya semoga peristiwa-peristiwa ini gak terjadi lagi lah. Atau calon-calon tentara, polisi itu kan sangat merugikan. Karena dari TNI maupun Polri sendiri sudah menyatakan tidak ada lagi ruang buat suap-menyuap. Nah itu dia tadi, 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Buat Sobat Negeriku jangan lupa like, komen, subscribe JPNN di Youtube. Bersama gue Fatan, kita akan jumpa lagi minggu depan. Daaah! Jangan lupa like, komen, subscribe JPNN di Youtube